Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tips atau cara bagaimana mengatur keuangan perbulan agar selalu cukup Let's go Banyak diantara kita yang terkadang kebingungan atau kesulitan bagaimana cara mengatur keuangan perbulan, kenapa selalu tidak cukup kenapa pemasukan dan pengeluaran itu selalu tidak sesuai pemasukan ada, eh pengeluaran yang lebih banyak maka dari itu kita akan membahas bersama-sama bagaimana cara mengatur keuangan perbulan agar selalu cukup tips yang pertama adalah yakin kita harus yakin berpositif thinking bahwa sekecil ataupun sebesar apapun pendapatan kita selama sebulan itu akan cukup seringkali orang bekerja dengan segiap mungkin berusaha semaksimal mungkin dari pagi sampai malam tapi tidak yakin dengan usaha dia selalu berpikiran bahwa gajinya tidak akan cukup yah usaha kita akan sia-sia dan tidak akan cukup tiga adalah membuat anggaran setiap bulannya kita harus membuat anggaran setiap bulannya contohnya anggaran-anggaran yang wajib kita keluarkan misalnya biaya makan, transportasi, biaya kontrakan, dan lain sebagainya yang kedua adalah membuat anggaran-anggaran yang kemungkinan akan terjadi di bulan itu contohnya biaya servis motor, belanja, atau jalan-jalan yah walaupun sekedar jalan-jalan hanya nopron sama temen untuk merefles otak agar merefles pikiran agar tidak membosank kerja dan yang ketiga adalah mempunyai dua rekening fungsi rekening yang pertama adalah untuk anggaran-anggaran yang tadi dan fungsi rekening yang kedua adalah untuk tabungan sekecil apapun kita harus ngambung karena suatu hari nanti uang tabungan itu akan diperlukan di kemudian tips yang keempat adalah berbagi dengan sesama atau bersedekan jangan karena kita memikirkan nominal gaji kita yang selalu pas-pasan yang selalu kita anggap itu kecil malah menjadikan diri kita orang yang telit tidak mau berbagi dengan orang lain padahal ketika kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain secara otomatis kita akan berbahagia maka dari itu jangan pernah takut untuk berbagi kebahagiaan tips yang kelima adalah selalu bersyukur bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun posisinya, dan apapun masalahnya kita harus selalu bersyukur karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai masalah tapi yang membedakan itu adalah bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah oke sekian tips dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe, komen, share dan ke segala sosial media untuk terus men-support saya membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih